kenapa halusinasi dia kayak orang yang udah itu halusinasi kenapa, gimana ceritanya kan awal-awal ceritanya kan gini maksudnya tuh suka dia memang, baik maksudnya cuman anak yang dia jatuh itu gak suka dia ganti cc-nya sedangkan maksudnya ya udah ngerayu-rayu anaknya lah sampe finish terus itu maksudnya, mentalnya kan lah kayak ngebacin gitu loh nih itu seolah-olah ini aja udah parah banget aku kan lagi, itu kan noto tv kan, liat rekom saya kan dia mau banyak, kamu lagi nonton apa katanya, itu bilang kata aku sinetron, itu lagi ngeritain saya itu, gak bener itu katanya majikan saya, mungkin itu, ngaduk-ngaduk orang tv bukan, yang ini bilang gak tau aku, udah harum ini sudah bawa-bawa nama agama islam dia dengarnya itu kayak seolah-olah dia bukan orang indonesia terus seolah-olah dia itu mau di black place ke semua negara, balik indonesia gak bisa makanya saya bingung, misalnya dia posisi ada di hongkong ada di hongkong, ada di sisi wajian oke, boleh gak ngobrol sama dia boleh gak ngobrol sama dia oh berarti sama yang kayak kemarin pulang itu ya do ya hampir sama dengan anak yang kemarin pulang oh, seolah-olah dia itu seolah-olah sekitar itu ngomongin dia keluarga mu tau gak, do? dia majikan misalnya tau, mis, dia keluarganya itu sampai, ya bukan orang sama aku mau bantah, aku bantuin saya mau bantu juga misalnya gak karena libur, mis saya gak ngerti namanya notis gak atau apa saya disini kan tiga kontrakan, satu majikan majikan dia gimana, do? responnya majikannya dia? nah itu, majikan dia itu gak, apa ya udah lah, kamu kan pulang indo kan gak ada duit sampai finish lah, nanti kamu pulang yang namanya dia orang kena mental, mis tau sendiri, kamu sekarang beda lagi ya, aku mau terus di sini ya kalau aku mau minta batuan jangan, majikan aku tuh orangnya baik kata kamu, majikan kamu jahat aku gimana dia suruh aku seolah-olah kalau kamu persis ini aja ke rumah aku gak, gak mungkin, mis main ke rumah dia aku nanti dia lapor polisi iya majikannya gimana betul, betul, betul iya kan iya betul, betul oh, enggak boleh misalnya anaknya masuk ke rumah orang oh, ceritanya majikannya 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 suka sama dia tapi anaknya gak suka sama dia gitu iya, anaknya yang gak suka dia majikannya apa? itu, nih orang ingat aja satu orang aja masih ngalir 500an kok aku yang disini tiga kontak aja gak sampai sih gitu kok ibaratnya gitu kan bagaimana bagaimana kakakmu tahu kalau majikannya suka dia kamu katanya dia atau dia juga halu dalam hal ini dia udah, apa yang ngomongin udah ngatur jadi kalau ada apa, majikannya di telefonan di telefonan siapa dia seolah-olah dia ngomongin dia padahal dia tuh belum bisa bahasa kantonis dia belum bisa bahasa kantonis tapi udah halu kok halu gitu ya pernah teleponan sama keluarga gak? dia berbicara teleponan sama keluarga gak? udah, mis keluarga asingnya dia udah ulang dia udah error udah error berbicaraannya berapa lama di Hongkong sayang? 12 bulan, mis saya kan ngomong ke esensinya esensinya malah ngomong gini itu kan bukan kita asing yang mirah dia itu gila kamu juga yang adiknya juga mirah dia dia gila kan aku lari bantu, mis maksud aku tolonglah pulangin dia ke Indonesia daripada nanti nampak parah esensinya ngomong kayak gitu malah iya suruh dia bawa ke dokter kalau masak jiwa coba ada yang saya penyanyi, mis saya mohon-mohon ke esensinya tolonglah pulangin kakak saya ya ada duit juga katanya satu bulan gaji oke saya yang nebus kataku tapi tolong ngomong sama majikanya suruh dia pulang ya saya yang tahu jalan sebentar dok sebentar gini sebentar mungkin saya ada ada orang psikolog yang bisa bicara sama dia nah pertanyaan saya nih yakin majikanya suka sama dia karena saya takutnya dia baper karena gini loh dok orang cowok Hongkong kalau dia butuh perlu itu bukan bukan dia suka jadi orang Hongkong itu jadi orang Hongkong itu karena saya ada saudara cowok ya punya pembantu karena kita bisa baca gerak-geriknya ya kita datang ke rumah dia karena dia punya dua anak punya pembantu dan saya ngerasa itu pembantunya baper saya ngomong sama bapak bapak lihat gak tingkah cc-nya itu kayaknya dia baper dipikirnya singsangnya suka sama dia karena singsangnya selalu ambil sayur buat dia kan kita makan bareng nih karena singsangnya merasa bahwa dia jaga anaknya jadi dia makan satu meja sama kita kita satu keluarga besar terus cc-nya sama singsang itu barengan gitu loh dan setelah itu dari berjalannya waktu ternyata bener mbaknya ini baper dikiranya singsang suka sama dia taunya bagaimana saat mbaknya itu bilang bahwa dia tuh gak akan renew kontrak sama majikanya dia bilang singsang aku akan cari majikan lain nah karena singsang gak ada feeling singsang itu gak ada feeling yaudah kamu cari majikan ya cari aja saya juga cari pembantu bener gak bener gak nah setelah hampir finish kontrak 6 bulan dia nanya sama singsang singsang oh lang oh renew gak tim KLMO kenapa kamu gak gak menghalang-halangin saya untuk cari majikan lain kem singsangnya telpon sama kita telpon saya sama bapak hei bener loh pembantuku kayaknya gai kuai loh kenapa dia nanyain kenapa dia gak renew kok gak dihalang-halangi nah itu karena apa orang Hongkong kalau yang baik menghargai nah kitanya yang baper jadi diambilin sayur dipayungi itu dikiranya majikan suka padahal karena dia jaga anaknya dengan baik paham gak saya jadi makanya saya nanya nih yakin singsangnya suka sama dia saya takutnya dia yang baper kalau masalah itu maksudnya dia pas rumah kan ada singsang dadai sama nenek sama anaknya itu satu tuh udah 10 tahunan terus yang baik itu yang baik itu singsang sama si itu neneknya yang masukkan sewek ini orangnya sama anaknya ini tes orang gitu loh jadi dia itu tekanan berarti apa sih apa sih mentalnya kan banyak pikiran ngerti ngerti tapi kan singsangnya ada dada tondok sisanya kan ada dadanya kalau yang saya ceritakan kan singsangnya gak punya dada lah ini dia punya dada mana mungkin suka sama mbaknya iya maksudnya gak suka itu biasanya-biasanya gimana ya sering membela iya karena seorang laki-laki itu emin bukan karena suka-suka seperti apa berarti kan dia kena mental memang berarti dia kena mental berarti bukan suka majikannya bukan suka dia cocok majikannya sudah cocok sama dia jangan bilang suka terus siapa yang ngomong siaran tv siaran tv iya oke bisa digabungin gak dok bisa digabungin gak coba coba gabungin kamu sekarang coba whatsapp iya misalnya mau pake inteks dulu ya habis terap ya mau bantu gimana gitu sedangkan aslinya aja kayak gak ada respon gitu gak ngobrik iya tau biar saya yang dibikin gitu gak apa-apa saya bantu tapi tolong di inteks dia daripada nambah parah dia dia udah laku udah ngomong ya aku tuh keluarganya yang penting sudah tahu ya suaminya tahu gak dok waduh jangan 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 sampai kayak gitu gitu kena dia mentalnya kena dia kan kalau saya di sini ya ngomong gitu ya baru saya barusan dia telepon saya belum ceni telepon dengerin orang-orang sekitar ngomongin saya ngomong gitu yaudah saya oke dengerin biar dia tenang gitu kengis gak ada yang pasal apa-apa ya gitu kamu harus tidur kamu harus tidur karena kalau depresi itu awalnya tidak bisa tidur jangan terpancing kamu sendiri jangan terpancing orang mana saya juga mis kemarin bukan kamu orang mana saya oh dia asli orang brebes oh yang yang sakit ini yang halu ini yang dari brebes ya adeknya suaminya oke soalnya kan misu ini ada orang di sana psikolog lah bisa dikatakan psikolog lah jadi nanti saya akan tanyakan tapi pastikan dulu dia maunya apa kalau majikannya gak ngizini kan kita repot itu harus seizin dokter seizin agent nah gimana kamu tak kasih nomornya KJRI gini aja karena posisi dia kan halu nih takutnya terjadi sesuatu kalau kamu ngomong sama agent ngasih uang ngasih ini kan masih lama nah tak kasih jalan pintas kamu menghubungi KJRI ngubungi KJRI langsung ya ngomong aja seperti misi ini atau atau saudaramu yang cowok langsung yang telpon karena kenapa mereka kan keluarga nih sementara kamu kan cuman IPA ngerti gak jadi biar siapa itu suamimu yang menghubungi KJRI dan ini keluarganya mengkhawatirkan jadi suamimu itu ngomong saya kakaknya Markona dengan KTP ini dengan paspor ini adik saya yang dibicarakan itu halu jadi diketik aja kronologinya seperti apa tapi kamu harus ada paspornya dia KTP di Hongkong dan kontrak kerja itu sarannya difoto aja difoto minta aja bilang aja sama dia ini misi ini mau ngebantu kamu ngecek kontrak kerjamu sama paspormu apakah di backlist atau enggak bilang gitu aja suruh dia motoin oh kalau kayak gitu hubungi PT Nendo dia lewat PT Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat di Selawi 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 itu Jawa Tengah iya oke oke enggak apa-apa gini aja jadi pertama suruh suamimu menghubungi KJRI setelah itu saya akan memberikan nomor BP3MI yang ada di Semarang Jawa Tengah jadi biar ada dua arah dari Hongkong ada dari Indonesia ada sekarang sekarang saya kasih nomornya KJRI dulu ya soalnya yang kemarin dari Korea depresi itu bisa dipulangkan dok sebentar ya saya itu saya hubungi orang pusat dulu ya sebentar ya sebentar sebentar sekarang saya hubungi saya coba kalau depresi itu pemulangannya seperti apa ya cepat gitu loh jadi kamu ke arahnya ke arahnya apa itu KJRI juga tapi ke arah Indonesia juga ada karena yang saya tahu dari Korea Selatan itu ada yang depresi bisa dipulangkan tapi ini ngomong sama dia ini jangan ngomongnya iya jangan 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 suruh keluarganya nyuruh pulang gitu aja iya 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 yang penting dia ngerayu dia pulang ngerayu dia pulang soalnya kemarin itu ada yang dari Korea dua bulan di Korea depresi persis 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 itu dari Korea itu dijemput sama di snacker itu karena dia sudah halu gak jelas dia gak ada orang percaya makanya dia cari orang yang bisa dia percaya jadi ngomongnya itu didampingi sih dari Korea itu dari Korea itu ada yang terbang tapi keluarganya tapi keluarganya percaya gak kalau dia halu oke oke gak percaya soalnya udah ini anak ngomongan jude dia orang dia orang Terima kasih.